Intro Halo Assalamualaikum, balik lagi bareng ayo going channel Channel yang berisi informasi tempat wisata, tempat nongkrong dan penginapan Jangan lupa di subscribe ya go guys Kali ini kita mau ke cafe yang lokasinya ada di Cijeruk ya go guys Namanya Brie Coffee and Kitchen Brie Coffee and Kitchen ini berada di kaki Gunung Salak Yang alamatnya adalah di Jalan Raya Cihideng Nomor 36 Tanjung Sari Cijeruk, Bogor, Jawa Barat Cafe ini lokasinya tepat di pinggir jalan ya go guys Jadi gampang banget kok buat ditemuin Dan kalau kamu kesini mau menggunakan Google Maps juga bisa banget Dijamin gak bakal nyasar ya Kesan pertama kemarin pas aku sampe di cafe ini Itu biasa-biasa aja Karena dari depan itu bangunan itu keliatan kecil go guys Tapi pas sampe di dalemnya itu Masya Allah Selain view-nya bagus Cafe-nya itu ternyata luas banget Sekarang kita masuk ya Bangunan yang pertama kita masukin ini adalah area indoornya ya go guys Area indoor ini berkonsep rustik Keliatan kan dari atapnya Dari tiang-tiangnya dan dari dindingnya Di area indoor ini terdapat beberapa sofa Beberapa set table dan bartender Selain dinding bagian bawahnya ini terbuat dari batu alam Nah bagian atasnya ini nih go guys Banyak banget hiasan-hiasan antik gitu loh Bukan hanya berkonsep rustik nih go guys Area indoor ini nuansanya vintage banget Free coffee and kitchen ini mengusung konsep alam rustik dan antik Dari area indoor kita langsung menuju ke area semi outdoor Dan area outdoornya ya go guys Di sini kita langsung disambut dengan rerimbunan pohon yang bikin suasana tambah sejuk Karena ini area outdoor jadi payung sudah pasti disediakan Nah ini pasukan aku nih go guys Ini area outdoornya ya go guys Kalau cuaca lagi gak hujan enaknya duduk di sini Yang aku lihat antara area indoor, area semi outdoor dan area outdoornya itu memang gak ada pembatasnya gitu loh go guys Semi outdoor ini menggunakan atap yang transparan go guys Plus dihiasin lampu-lampu yang cantik Jadi kelihatan estetik banget Siapa sangka spot foto yang estetik ini dalamnya adalah Toilet Aku kok malah tertarik sama toiletnya ya go guys Karena selain bersih toiletnya ini wangi banget go guys Dan menariknya di toiletnya pun gak keluar dari konsep rustik dan antik Tersedia wastafel dan ada tisu di sebelahnya Pintunya ini terbuat dari kayu go guys Dan di dalamnya menggunakan toilet duduk Ada tisu serta gantungan untuk menaruh tas Dapet info kalau ownernya cafe ini tuh adalah kolektor dari barang-barang antik Hmm pantesan aja ya go guys Spot foto di sini tuh banyak banget go guys Hampir setiap sudut bisa kamu jadiin spot foto Ini adalah salah satunya Di sebelahnya ini ada musola Dan ini tempat untuk berwudu Ini musola untuk laki-laki ya go guys Untuk wanitanya terpisah ada di sebelahnya Tersedia kipas angin dan sajadahnya itu seperti karpet gitu loh go guys Selain area ini masih ada lagi area di bagian bawah untuk outdoornya Dan ini adalah kakak dan adekku yang lagi berfoto-foto Ria di depan toilet Karena spot foto di depan toiletnya itu sebagus itu go guys Ini view dari atas ya go guys Kelihatan jembatan merah dan rumah burung darah Sekarang kita turun ke bawah yuk untuk langsung ngeliat kesana Nah ini adalah area outdoor lainnya yang ada di bagian bawah ya go guys Lagi-lagi jembatan besi merah ini menjadi spot foto terbaik Dan semacam menjadi ikon dari kafe ini go guys Ini dia rumah burung darahnya ya go guys Jadi kita bisa kasih makan burung-burung ini dengan jagung kering Yang bisa kita beli disini dengan harga satu cupnya itu Rp. 5.000 Selain burung darah disini juga ada binatang lain Seperti domba, kura-kura, ayam, dan bebek Nah ini dombanya nih go guys Dombanya sih gak terlalu banyak ya Cuma beberapa ekor aja Tapi keliatannya nih dombanya bersih Dan kandangnya tuh juga gak bau banget gitu loh Area yang paling bawah ini merupakan areanya para binatang-binatang ya go guys Jadi semacam kayak mini zoo gitu Cafe ini tuh bener-bener ya Bikin anak-anak pada betah banget disini go guys Mereka seneng banget bisa main sama burung darah Dan jumlah burungnya tuh gak nanggung-nanggung Karena banyak banget Aku salah nih go guys Ternyata masih ada lagi area yang lebih bawahnya lagi Disini ada meja dan kursi yang permanen gitu Yang terbuat dari batu-batu Dan satu ada kursi setable Disini ada kolam ikan Dan ikannya itu banyak banget go guys Dan di pojok sana ada kandang bebek angsa gitu Masih ada lagi area yang lebih bawahnya lagi nih go guys Ini aku tunjukin ya Ternyata disini ada mini air terjun loh Dan yang paling oke-nya lagi Anak-anak tuh boleh main disini go guys Aduh makin betah aja deh nih anak-anak Tapi kebetulan waktu kemarin kita kesini Sedang gerimis go guys Jadi cuaca lebih dingin Dan anak-anak gak dibolehin main air deh Cafe ini komplit banget sih menurut aku Karena selain cozy Luas Sejuk Menyatu dengan alam Selain kamu bisa bareng pasangan Kamu juga bisa kesini bareng keluarga kecil Maupun keluarga besar kamu Ini adalah lorong dari pintu masuk nih go guys Jadi kalian bisa masuk melalui area indoor Atau lewat lorong ini Untuk bisa langsung ke area bawah Gak ada satu pun Sudut-sudut dari cafe ini yang gak estetik go guys Semuanya estetik Disini pun ada live musiknya go guys Tapi aku gak tau Apakah live musiknya itu setiap hari Atau pas di weekend aja Karena kebetulan kemarin aku kesini pas di weekend Ruangan yang satu ini adalah Ruangan semi outdoor go guys Bisa digunakan untuk kamu yang datengnya rame-rame Atau bergroup Atau mau ngadain event tertentu Nah disini tempatnya go guys Tempatnya luas Bisa menampung banyak orang Oke go guys Sekian ya review Brie Coffee and Kitchen dari aku Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum Bersambung Sub indo by broth3rmax